Di Damping Ganjar Pranowo, calon Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramono meneruskan agenda kampanyenya. Hari ini bersama Ganjar, Dito bertemu langsung dengan para pelaku UMKM di Superparon, Kecamatan Ngasem, Kediri. Kedatangan Ganjar Pranowo ini merupakan bentuk dukungan sekaligus upaya menekan potensi tingginya suara kota kosong. Dengan hadinya Ganjar, diharapkan warga lebih tertarik untuk memilih Hanin Dito Himawan Pramono. Dalam kampanyenya kali ini, Dito dan Ganjar juga mencicipi sejumlah produk hasil UMKM. Di sela-sela kegiatan tersebut, Ganjar juga berbagi pesan tentang cara meningkatkan ekonomi UMKM yang ada. Mas Dito ini kan calon tunggal ya, maka sebenarnya tinggal bagaimana seluruh suara masyarakat didengar. Nah tadi saya ngobrol banyak sekali di rumah, ada beberapa idenya yang menarik. Terutama dia konsen sekali sama UMKM, maka saya dipameri ini. Nanti saya ajab aku melihat UMKM-nya. Dan mulai dari legalitas dulu. Legalitas menurut saya bagus, membantuin ini salah satu contoh. Nah tadi dia mau share dari pengalaman di Jawa Tengah untuk mengundang beberapa marketplace untuk mendampingi, untuk melatih. Cocok ternyata. Dan tidak harus jadi penduduk sendiri ya, dari luar. Maka Mas Dito mesti membangun jembatan itu. Dan dia oke banget ternyata. Sementara itu, Dito mengaku akan membelajar dari program Ganjar di Jawa Tengah. Menurut Dito, Ganjar berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sejumlah program yang kekinian. Hal itulah yang akan dicoba dan ditirahkan Dito untuk membangun wilayah Kabupaten Gediri menjadi lebih baik lagi. Nah beliau menyampaikan bahwa yang pertama, dari dinas-dinas ini nantinya harus digalakkan untuk menggunakan UMKM. Jadi kalau misalkan ada cemilan stik tahu, ya itu stik tahu UMKM. Walaupun pakai seragam, seragam batiknya UMKM. Walaupun bawa tas keranjang untuk belanjaan, itu pun juga dari UMKM. Jadi nantinya ini saya mendapat inspirasi dari bilaunya bahwa dimulai dari pemerintah Kabupatennya dulu menggunakan UMKM dan bangga menggunakan UMKM Kabupaten Gediri. Selain mengajak warga memilih Hanin Dito, Ganjar juga berpesan kepada Putra Pramonong Anung tersebut agar menjaga integritas serta selalu dekat dengan rakyat.